Oke, Clyde, biar aku perkenalkan. 3K, dari kakak Lincoln Loud. Kepercayaan diri, kepedulian, dan bila semua gagah, uwe! Sneaker Doodles, kesukaanku! Aa, itu bukan untuk kita. Nah, saatnya aku mulai. Baik kau bisa mengawasi 3K yang dilakukan. Dengar itu, ketunjuk pertama kakak di hari ini. Pertama, kepercayaan diri. Jangan khawatir, Lily. Adakah kamu di sini yang membantu? Mari kita lihat ibu jarimu. Seperti yang aku duga, bubu. Ini namanya kepedulian. Oh, aku minta maaf kau merasa sakit. Tapi kita buat lebih baik. Wow, kau bahkan tidak perlu kue. Kiki! Kadang lebih aman mengejanya. Lana! Hentikan! Coba saja! Sepertinya ada pertengkaran si kembar. Ini harus lebih mendidik. Ya, saya sedihkan! Baiklah, Clyde. Menurutmu apa yang kita perlukan? Ehm, kepercayaan diri. Apa yang menjadi masalahnya? Seharusnya Lana menjaga menara Tuan Putriku, bukan menyerangnya. Nah, Lana. Menjaga memosankan. Menyerang lebih keren. Clyde, bisa menerkah? Ehm, kepedulian? Kurasa aku tahu jalan keluar yang akan membuat kalian senang. Si troll jahat menyerang menaramu. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Jatuh dia! Bagus! Sekali lagi, dan kau tidak memerlukan K.U.E. Terakhir itu punya kue! Aduh! 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 Saran lainnya! Usia enam tahun bisa mengeja! Aduh! 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 Kakak lebih tua, aku perlu bantuanmu. Apa yang bisa aku bantu, Lisa? Apa ledakan lab? Apa krisis nuklir? Bukan, aku sangat menginginkan SK dan J. Segera datang! Aku bisa mengisolasi uranium, tapi dilarang memakai pisau mentega. Juga, aku suka cara Lincoln membuat roti lapis. Ini dia! Perlahan dengan jelly, kulit sudah dipotong, dan diiris menjadi empat segitiga yang sama agar optimal masuk mulut. Terima kasih secara teknis, itu segitiga sama kaki. Tapi aku tidak mau permalukan yang memberiku makan. Oh, Lincoln. Apa kau bisa membantu kumumat puisi untuk sekolah? Aku perlu rima untuk kuburan. Hmm. Kesuraman, malapetaka, kamar rias? Sudah kuduga aku bisa mengendalkanmu. Aku mencium ada snickle doodles. Sebuah kehormatan melihat sang ahli sedang beraksi. Eh, aku sudah banyak berlatih. Berikan! Tidak, kau yang berikan! Kau siap untuk langsung berlatih juga? Tentu saja! Baik, Clyde. Percaya diri. Hmm, hei semuanya. Apa kalian bisa... Ah, itu pake iku! Apa yang menjadi masalah di sini? Stop! Di mana, Lincoln? Untuk sementara aku sebagai pengantinya. Dan dengan senang hati membantu menyelesaikan perbedaan kalian. Lisa mencuri tikus terbaikku, Baity! Siapa Baity? Ini subjek nomor 57A. Ah! Ah! Eh, baik. Tampaknya kalian berdua dekat dengannya. Dan aku mau adil. Hai Flash, aku perlu saran. Bagaimana kau tahu bertemu belahan jiwamu? Oh, eh, wow. Itu pertanyaan serius. Berapa lama waktu yang kau miliki? Lincoln! Hey! Tolong aku membuat kereografi tarian pitaku! Tunggu sebentar, Lucy. Tunggu sebentar, Lucy. Apalagi Ken pernah menari tarian pita. Tunggu. Coba tunggu sebentar, Lucy. Sebentar, Lola. Ups. Tidak, 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 tidak. Tunggu. Semuanya bag-bag saja. Shhh. Ah! 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 Kita harus kep equally. Ayo, berapa. Ayo, berapa. Silahkan ambil kuenya. uggle-Gении-G slice. Apa? Kau tahu apa yang terjadi saat Lola marah? Entah apa yang dia ingin kau lakukan. Tapi sebaiknya kau cari tahu. Pernahkah aku ceritakan tentang kehebohan katak? Apa aku ingin tahu tentang kehebohan katak? Oh, kau sering bersendawa hari ini. Bukankah dia mengemaskan? Sangat mengemaskan. Siapa yang lapar? Simor, kemana kau? Tidak! Aku tidak bisa membuktikan bahwa dia mengambil Simor. Tapi aku tidak pernah melihatnya lagi. Lana, aku harus bagaimana? Ini hampir pukul tiga. Kau harus membantuku. Baiklah, baiklah. Tenang dulu. Ya, aku tahu. Sebaiknya pikirkan saja semua yang dia ingin kau lakukan. Lalu lakukanlah. Semuanya? Ingat, Simor. Kenapa Lola peduli salurannya bersih atau tidak? Aku tahu, tidak masuk akal, kan? Lola suka jalan mobil yang melancar. Sudah kulakukan. Satu menit menuju pukul tiga. Semoga berhasil, Lincoln. Tunggu. Kau mau ke mana? Ketempat aman. Kau tahu? Untuk berjaga-jaga. Lincoln! Sudah pukul tiga. Kau mengecewakanku. Kau tahu apa yang terjadi saat kau buat Lola marah. Maafkan aku. Aku ingin melakukan apa yang kau minta. Tapi aku tidak mendengarmu. Aku pakai ini. Aku hanya mendengar suara obat. Atau jangkrik. Tidak penting. Masalahnya. Aku tahu kau tidak mendengarku. Kau tidak sepintar yang kau pikirkan, Lincoln Loud. Lincoln, apa maskarenya terlalu tebal? Jujurlah. Ini sangat-sangat penting. Aku setuju denganmu. Setuju soal apa? Kau benar sekali. Baiklah, kau aneh. Jadi, Lincoln. Apa kau orang terpaya paling payah di dunia? Kau tepat sekali. Apa kau suka rasa kotoran anjing? Tentu saja. Jadi dia tidak mendengar kita sepanjang hari? Pantas saja dia tidak membantuku memasang senar gitar. Atau kepertemuanku. Itu sebabnya dia tidak menertawakan leluconku. Iya, itu sebabnya. Akanku ambil penutup telinga itu dan... Oh, tidak, tidak. Aku punya rencana lebih baik. Jadi yang kalian suruhku lakukan hari ini, semuanya direncanakan? Ya. Aku tidak percaya kalian mengusiliku. Kau pantas mendapatkannya, adik kecil. Kau tidak bisa mengabaikan kami. Kami keluargamu. Dan ingatlah, bukan hanya kau yang harus tinggal di rumah bising. Kami semua juga. Benar. Lincoln, Lincoln. Kau harusnya membantu percobaan laboratoriumku. Baiklah, Lisa. Hentikan saja. Aku tahu lelucon kecil kalian. Lelucon apa? Aku butuh ini. Sekarang aku tidak bisa dengar apapun. Selamat datang di kontes kecantikan anggun dan sempurna. Aku membawa acara Donny Dufresne. Ayo temui pujaan hati mungil Amerika dari Royals Woods, Nona Lulalot. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih para pelatih dan kakak lelakiku Lincoln. Lincoln, seharusnya aku tahu. Dan aku merasa sangat senang berada di sini. Maaf, kau harus mendengarnya, Donny. Mereka menghancurkanku. Mereka harus membayarnya. Saluran olahraga, aku datang. Lala, apa yang kau pikirkan? Ingat yang dikatakan Gil. Jika kau bersendawa, para juri akan murka. Gil punya kata berima untuk itu? Itu sebabnya dia panutan kontes kecantikan. Nah, berikutnya ada kompetisi gaun malam. Jika kita mau tiket itu, jangan lakukan kesalahan lagi. Tunggu semuanya, ada lantai yang terlepas. Sudah cukup. Lanjutkan. Lana, apa itu tadi? Kita sudah setuju soal perkakas. Aku tidak bisa menahannya. Aku suka memperbaiki barang. Kau seharusnya anggun dan sempurna. Kau mau ke Dairi Land dan menabrak mentahamu sendiri atau tidak? Aku tahu kau pasti bisa. Selanjutnya, wawancara. Ayo lakukan dan hadapi. Bukan dengan itu. Lola, apa yang bisa dilakukan anak enam tahun untuk hilangkan hutang negara? Tidak, 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 tidak. Banyak, Donny. Hanya karena kami enam tahun, bukan berarti kami tidak mempengaruhi. Tidak. Dengar, Lana, apa masalahnya? Kita membahas semua hal di buku Gil dan DVD-nya. Dan rekaman itu. Kenapa kau masih saja tidak mengerti? Maafkan aku, Lincoln. Apapun yang aku lakukan, aku tidak bisa anggun dan sempurna seperti mereka. Mungkin ada yang salah denganku. Lana, tunggu. Tidak ada yang salah denganmu. Akulah yang mengacau. Aku terlalu bersemangat soal tiket itu. Sampai aku menjadi Gildelely. Jika aku pikir lagi, mungkin dia harus mencari arti kehidupan. Ya, tapi tetap saja. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kau adalah kau. Kau berantakan, kotor, dan menyimpan reptil di celanamu. Tapi itulah yang membuatmu hebat. Dan aku salah berusaha mengubahmu. Terima kasih, Lincoln. Hadirin sekalian. Nona Lololot dan Tarian Pita Luar Biasa. Oh, itu giliranku. Aku usahakan sebisaku. Lupakan Tarian Pita itu. Tunjukkan saja keahlianmu sendiri. Benarkah? Baiklah, tapi kita kehilangan tiket Dairilan itu. Aku sudah tidak peduli lagi. Jadilah dirimu sendiri. Yo, Hubs. Berikan irama basnya. Wah, itu baru adikku. Dan ini adikmu yang lainnya. Tunggu, ini salahku bukan Nana. Ini semua idiku. Aku bekerja keras, bertahun-tahun, membangun reputasiku. Dan kau menghancurkannya. Lola, dengar. Dan pemenangnya, Lola Low. Lola, maaf aku pura-pura jadi dirimu. Tolong jangan marah ya. Aku tidak suka perbuatanmu, tapi kau menang. Dan aku menghormati pemenang. Aku rasa tiara ini milikmu. Tidak, kau mendapatkannya. Kalian berdua. Dan tiket gratis Dairilan. Lola, 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 Lola. Kita akan pergi ke Dairilan. Aku ingin menonton acara kecantikan. Aku ingin menonton acara pinggul. Kontes, aku bilang kontes. Berikan. Dapat. Berikan pada aku. Berikan, cepat berikan pada aku. Berikan pada aku. Berikan pada aku. Lola, lihat ke ujung lapangan. Tidak ada yang bebas. Dia akan menyelinap melewati gelandang. Hah? Jika semuanya sesuai rencana, keluarga ku pasti super lelucon ini. Hah? Tidak ada lagi as krim. Hih, hih. Hah? Hah? Rikkat! Berikan! Berikkat! Dan kini, kembali ke kontes kecantikan penguin. Cepat, berikan-berikan! Hah? Tuh-uh. Ketika! Gondok! Tidak! Oh tidak, bolanya pergi Wah, ibu senang sekali melihat semuanya bisa akur Dan bahkan Luan tidur siang Yap, mereka menjaga sikap hari ini Tidak ada kekacauan sedikit Wah, sekarang tidur sejenak Hei semua, ada apa? Apa yang sedang kau rencanakan, Lincoln? Aku, aku tidak merencanakan apapun Hanya coba mendapatkan posisi di mobil Seperti yang biasa dilakukan Oh iya, lalu? Apa ini? Kalian masuk ke kamarku Itu bukan masalah besar sekarang Apa itu tempat manis dan kenapa kau di situ? Oh, itu, itu adalah kursi terburuk di mobil Aku duduk di sini, jadi kalian tidak perlu menderita Lalu kenapa disebut dengan tempat manis? Itu karena aku manis? Berdasar perhitunganku, tempat manis adalah kursi terbaik di mobil Dari berbagai alasan, termasuk sirkulasi udara, kedekatan pengawasan orang tua, dan tidak adanya permain karet yang menempel di bantalan Butuh di 8 bulan aku memikirkan ini Mengejutkan Baiklah, jika itu kursi terbaik Maka itu milikku, karena aku yang tertua Kursi itu sudah menjadi milikku Enak saja kau Yang tercantik harus mendapatkannya Benar, jadi harus aku yang mendapatkannya Kursi itu milikku Tidak, aku menginginkannya Teriaklah sesuka kalian, tapi aku sudah mendudukinya Kepemilikan 9 persepuluh dalam hukum Sebentar lagi kau akan memar-memar Tangkap dia! Ya ampun, aku lupa kunci yang rusak Sudah cukup! Semuanya, masuk ke kamar masing-masing Ibu tidak mau ada yang di dalam mobil sebelum jam 7 pagi Semoga sukses mendapatkan tempat manisnya Ini buruk, aku tidak mau kehilangan kursi itu Jangan coba-coba, Lincoln Aku mengawasimu Aku mengawasimu Dan aku mengawasimu Dan aku mengawasimu Baiklah, aku hanya perlu jadi yang pertama keluar pintu rumah besok 30 menit lagi, waktu operasi menyelamatkan tempat termanis Ayo, Bong, bangunlah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beritten! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu mobil pertama aku Dan mobil pertama ayahku Dan mobil pertama kakekku Ayo semuanya, masuklah Perjalanan dibatalkan Kalian akan habiskan akhir pekan ini Duduk bersama di ruang keluarga Sampai semua akur kembali Maaf, kalian harus melihat ini semua Ya, operasi tempat manis Setelah gagal Seharusnya aku tahu di keluarga besar seperti ini Kau tidak bisa mengontrol semuanya Tapi agaknya, ada tempat manis juga di ruang keluarga Yaitu di ujung sofa Dekat kamar mandi, jarak pandang ke TV sangat bagus Dan itu akan jadi tempatku Ruang makan Ruang kamu Kamu, Lili Kita sudah mencari seisi rumah dan tidak ketemu Halo, tapi sepatu bungaku ketemu Mungkin kita lewatkan sesuatu di suratnya Aduh 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 Jadi ramai sepatnya Dek bagaimana cara menemukan uangnya Tidak akan bisa Kenapa? Apa maksudmu, Lincan? Karena kita memperbutkannya Dan inilah yang sudah diperingatkan oleh Sharon the Monet Begini saja Mulai sekarang Kapanpun kita temukan uang Harta tersembunyi atau 25 sen Kita bagi itu sama rata Ya tentu Ya tentu Aku setuju Ya aku suka Aku akan bagi satu dolar yang aku rebut kembali dari Charles Tidak usah Tidak apa-apa 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 Oh, kami minta maaf, Lili Apakah kakakakmu membangunkanmu? Hei Apa yang menempel di bakang Lili? Ini peta Jika kalian membaca ini Artinya kalian bekerja sama Dan berhasil menemukan intinya Ku ucapkan selamat Kalian hampir sampai Tunggu Tapi bagaimana dia tahu Kalau petanya ada di bokong Lili? Siapa yang peduli? Ayo cari uangnya Ayo cari uangnya X, itu tempatnya Aku senang mencari X Gali, 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 gali Aku punya pengalaman menggali lubang Gali, 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 gali Menggali seru untuk seluruh keluarga Mengerti? Gali, 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 gali Semuanya mundur Luna, sedikit musik menggali Tentu saja, dik Terkunci Biar ke tangan ini Apa? Isi kepalaku bukan hanya udara Kalian tahu? Lima Ratus Dolar Jadi kalau kita bagi rata Masing-masing dapat Empat lima koma empat lima Empat lima empat lima lima dolar Satu, dua, tiga Oh, kau baik sekali Mau memberikan bonusnya Apakah kau akan beritahu mereka Kala Sharon demonet itu? Tidak Harus aku akui Senang melihat mereka berbagi uang Dan bukan memperebutkannya Ya, sebuah bagian dari rencana Sharon Apa menghancurkan rumah juga Bagian dari itu? Tidak, tidak termasuk Baiklah Kalau begitu Jadilah Sharon si pembersih Oh, sayang Ada apa? Ibu segera ke sana, sayang Baiklah Aku akui saja Kalian mencari uangnya Benar kan? Tentu saja Jelas Kami mencarinya Selamat sudah menebak petunjuk pertamanya Kalian bahkan tidak percaya uangnya ada Harusnya aku yang mendapatkannya Lupakan itu Akan aku cari untuk diriku sendiri Tidak, kau akan ketemukan lebih dulu Ya, terus bermimpi Sudah jelas kalian belum jera Kembali ke loteng Jawabannya pasti di sekitar sini Aku yakin Cerminan dari kataku di sini Apa artinya ya? Jermin Duh Aku akan bersihkan sebelah sini Bersihkan Benda kotor Apa itu? Bukan apa-apa Lincoln menemukan surat lainnya Baca, baca, baca Baca, baca Tenang Bagus, kalian temukan petunjuk berikutnya Tapi hati-hati Kalau kalian bertengkar seperti keluarga ku Kalian tidak akan temukan intinya Semuanya Sebaiknya dengarkan dia dan berhenti bertengkar Ya, Lincoln benar Begitu selesai membersihkan Kita harus bekerja sama untuk mencari uangnya Hei, Lori mengejar uangnya Tunggu Hei, surat itu Ingat yang dikatakan Sharon the Monet Lupakan Sharon the Monet Semua harus berjuang sendiri Aduh Sium uangnya nak Ayo cari lebih banyak Hei, tetangkan Charles Aku akan dapatkan uang itu kembali Kalau perlu, aku akan menunggu Saat kau bawa kotoran Aku memanggilnya dari alam lain Nyonya Sharon the Monet Katakan, dimana hartamu Bicaralah padaku Oh, Roh Ayolah, Nyonya Katakan, dimana uangnya Apa yang Sharon bilang? Keluar dari kamar kami Hei, aku temukan roti Dan keju Dan selada Dan serang Tidak heran seseorang membuang ini Hei, apa Jangan mendekat Ini wilayah kami Hei, supaya kau Itu wangku Kau menemukannya Oh, Tidak boleh Geledah kamarmu sendiri Oh, kenapa tidak kupikirkan itu? Oh, ada yang dimana? Mudur, mudur kelihatan sepot Untuk menemukannya Gimana? Gimana? Kau tutup menemukannya? Bukan Sepatu bungaku yang hilang Uangnya tidak ada di sini Mungkin ada di lantai bawah Ruang makan Ruang kamu Kita sudah mencari seisi rumah Dan tidak ketemu Halo Tapi sepatu bungaku ketemu Mungkin kita lewatkan sesuatu di suratnya Jadi ramah seperti ini Jake, bagaimana cara menemukan uangnya? Tidak akan bisa Kenapa? Apa maksud, Mulin? Karena kita memperbutkannya Dan inilah yang sudah diperingatkan oleh Sharon Demone Begini saja Mulai sekarang Kapanpun kita temukan uang Harta tersembunyi atau 25 sen Kita bagi itu sama rata Ya, tentu Ya, tentu Aku setuju Ya, aku suka Aku akan bagi satu dolar yang aku rebut kembali dari Charles Tidak usah Tidak apa 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 Oh, kami minta maaf, Lily Apakah kakakmu membangunkanmu? Hei, apa yang menempel di bokong Lily? Ini peta Jika kalian membaca ini Artinya kalian bekerja sama Dan berhasil menemukan intinya Ku ucapkan selamat Kalian hampir sampai Tunggu Tapi bagaimana dia tahu Kalau petanya ada di bokong Lily? Siapa yang peduli? Ayo cari uangnya Ayo, 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 ayo X, itu tempatnya Aku senang mencari X Astaga Litkan Bicara padaku Hidupku tiba-tiba terlintas depan mataku Biar aku coba Aku membaca soal ini di Upsi Bayiku buang air Itu aneh Hidup pun tiba-tiba terlintas Di depan mataku Sudah jelas itu radioaktif Hah? Radioaktif kau bilang? Untungnya punya adik yang suka fisika nuklir Ya, itu menjijikan Benar, tapi setidaknya aku tidak menggosok benjolan bibirut Jangan bicarakan soal ini Oh-oh Aku rasa ini saatnya tidur siang Jangan sekarang, Clyde Kita harus mengasuhnya Oh, maksudmu Lily Jadi, Putri Lori yang cantik Dan Sir Clyde yang pemberani Hidup bahagia selamanya Sementara Sir Bobby yang payah Dimakan hidup-hidup oleh Baiklah, Clyde Jangan buat dia mimpi buruk Sekarang apa yang kita lakukan? Maraton film zombie? Tenanglah, Lily Ayo kembali tidur Apakah kau pernah baca buku tentang menidurkan bayi? Tentu saja Pencarian tidur Perjalanan yang mustahil Katanya bayi suka derau putih Itu mengingatkan mereka tentang rahim Astaga, ibu Dia tidak boleh mendengar ini Hai, ibu Hai, sayang Bagaimana keadaannya? Bagus Berjalan lancar Apa ibu mendengar Lily menangis? Oh, iya Kami mengalami Masalah kecil Untuk menidurkannya Kau tahu apa yang selalu berhasil? Membawanya ke taman Itu membuatnya lelah Terima kasih sarannya budak Clyde, apa yang terjadi? Maaf, Lincoln Aku tidak bisa menutup keratnya tepat waktu Aku akan mengambil pet Wow, ibumu sangat ahli Apa dia membaca Bahwa bayimu berjalan-jalan? Baiklah Lily Bermainlah dengan teman kecilmu Kami ada di sana mengawasimu Clyde, Lily melarikan diri Alam jenis 若 jenis Hei anak-anak, tembak giliran. Dapat. Ini tidak sopan, anak-anak. Lily, ayo kita pulang, Lily. Lily, itu tadi mimpi buruk, tapi itu mengalahkan makan puding berjamur bibirut. Oh, tidak apa-apa, jangan menangis. Hei, apa ada yang berbeda dari Lily? Karena itu bukan Lily. Kita membawa bayi yang salah. Ini ibuku, dalam perjalanan pulang. Pasti ada cara yang lebih baik untuk itu. Oh, ada apa, Lily? Kau butuh selimut? Tidak apa-apa, Lily. Selimutmu di sini. Uang. Di rumah keluarga lo tidak banyak uang untuk semua. Ih. Mencicikkan. Karena itulah, saat kau menemukannya, bahkan walau hanya sedikit, kau simpan itu sendiri. Dapat. Kami dengar uang, 10 sen, bukan 25 sen. Itu tidak mungkin, uang tidak mengeluarkan suara. Kau tidak pernah dengar pepatah uang bicara? Dan 25 sen itu bilang, berikan pada Luna. Itu milikku. Hei, ayo kita bagi 40-40. Tidak, kalian tidak akan mendapatkannya. Aku sendiri yang menemukannya di sofa. Tunggu dulu, jika ada 25 sen di sana, mungkin ada lagi. Apa lagi yang mereka perebutkan? 5 sen di bawah kursi? Bukan, 25 sen di bawah sofa. Sebaiknya kita hentikan mereka sebelum mereka saling menggigit. Aduh, lolos. Terlambat. Baiklah, semua naik ke atas dan bersihkan loh, Teng. Itu hukuman untuk berkelahi karena uang. Apalagi, hukuman itu suanggu konyang. Cepat naik. Tapi itu lucu. Dan ayah ingin seluruh loteng berkilau. Bahkan sudut belakang. Tapi sudut belakang itu tempat gelap rahasiaku. Semua ini salingkan. Jadi, dia saja yang melakukannya. Dan hati-hati dengan papan lantai yang longgar. Papan lantai longgar apa? Papan lantai longgar payah. Hei, apa ini? Untuk penghuni 1216 Franklin F di masa depan, Keluargaku selalu memperebutkan uang. Jadi, ku tinggalkan hartaku untuk kalian dengan harapan kalian berbagi. Untuk petunjuk tentang uangnya, cerminan dari kataku di sini. Tertanda nyonya Sharon de Monet, pemilik sebelumnya. Hei semua, lihat ini. Ada surat dari pemilik sebelumnya. Dia bilang dia sembunyikan uang di rumah ini. Yang benar saja, Lincan, berhenti mengelur waktu. Kau juga harus membersihkan loteng. Ya! Baik, akan ku cari uangnya sendiri. Dan jika ku temukan, semua jadi milikku. Kemana semuanya pergi? Lisa, apa yang kau lakukan? Ehm, sedang. Mengalibrasi detektor manusia, payahku. Terkalibrasi. Lucy, kau lihat sesuatu. Lin, apa yang ku lakukan? Aku tidak hanya meletakkan cucian di talang. Cucian? Tidak berteriak dan jatuh. Tapi adik yang berisik begitu. Baik, baik. Maaf, Luz. Tidak apa-apa. Kutemukan tempat gelap rahasia baru. Mencari sesuatu, Lola? Ehm, tidak. Aku hanya berlatih untuk... Ehm, kontes kecantikan penyapu cerobong. Di atas tidak ada apapun. Pasti ada. Ayo terus mencari. Ambilkan aku senter. Cepat, semuanya. Apa yang kalian rencanakan? Hanya, em, meletih deramku. Misalkan seseorang jawab bel di kepala aku? Menjijikan? Apa itu? Lepaskan sebatuku. Kalau kau lamban, maka aku akan memukulmu. Ayo cepat selesakan hal ini. Ehm, kenapa nyonya dia maunya tidak mengatakan? Dimana uangnya? Entahlah. Tanya saja dia. Tunggu, itu hanya sisa dekorasi Halloween. Hei, apa yang kalian lakukan? Ehm, hanyalah bersihkan debu. Tunggu, aku pikir kita mencari uangnya. Sudah, kuduga. Baiklah, aku is saja. Kalian mencari uangnya, benar kan? Ehm, jelas. Kami mencarinya? Selamatkan menebak petunjuk pertamanya. Kalian bahkan tidak percaya uangnya ada. Harusnya aku yang mendapatkannya. Lupakan itu. Akan aku cari untuk diriku sendiri. Tidak, kalau ketemukan lebih dulu. Ya, terus bermimpi. Itu mirip. Sudah jelas kalian belum jerah. Kembali ke loteng. Jawabannya pasti di sekitar sini. Aku yakin. Cerminan dari kataku di sini. Apa artinya ya? Cermin. Duh. Aku akan bersihkan di sebelah sini. Kembersihkan... Ehm, benda kotor. Apa itu? Oh, bukan apa-apa. Lincoln menemukan surat lainnya. Cepat baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Bagus, kalian temukan petunjuk berikutnya. Para curi telah memilih dan pemenangnya. Ah, Lana sangat mengganggu ku. Peliharannya itu membuat kamarku bau. Lihat ulahnya pada boneka aku. Mama. Kenapa dia lakukan itu? Wuhu, aku punya rambut ketiak. Dan pemenangnya. Kelelawar Lucy selalu mengacaukan sisi kamarku. Kelelawarnya menggigitku dan merasakan darahku. Apa kau tidak terlalu paranoid? Aku yakin kelelawar tidak. Ah, sebaiknya kau lari. Pemenang. Ah, Lori itu teman sekamar yang terburuk. Rambut besarnya mematahkan klip kesayanganku. Itu, ah... Tuh, kau menonton operasi di Surge Strong? Bukankah hebat Linda menang? Lincoln, kau melihat siapa pemenangnya? Tidak, tapi aku mendengarnya. Aku senang Linda menang. Krim Puff Tony terlihat kering, bukan begitu. Kau baik-baik saja. Apa ada gempa di sana? Tidak, para saudariku saat ini sedang bertengkar soal kamar. Pfft, sayang sekali mereka tidak akur seperti kita. Benar Tuan 98% cocok? Kau benar. Jika bukan karena pilihan saus, kita akan cocok 100%. Tunggu, kau memberiku ide. Apakah kau akan mencoba beralih ke rasa enak mayonnaise? Akanku selesaikan masalah para saudariku. Semua tahu kalau kalian bermasalah dengan teman sekamar, kupikir aku bisa membantu. Clyde dan aku melakukan uji kecocokan yang sangat akurat ini. Jika kalian melakukannya, mungkin kalian bisa temukan saudari yang sangat cocok. Lalu, kalian ganti teman sekamar. Aku bersedia mencoba apapun. Ini budeka terakhirku yang punya rambut. Tenang, itu akan tumbuh lagi. Tidak, akan tumbuh. Ayo kita lakukan. Bagus, kubacakan pertanyaannya. Kalian tulis jawabannya. Nomor satu, apa warna kesukaanmu? Astaga, jawabanku salah. Semuanya hasilnya sudah ada. Teman sekamar baru, Lana dan Lynn. Yang kepribadiannya kasar sesuai 90%. Luna dan Lisa, yang kepribadian eksplosifnya sama-sama kuat. Lola dan Lucy, karena mereka berbakat soal dramatis. Kami cocok adalah hal terhebat yang pernah terjadi. Selamanya. Aku sangat kaget sampai bisa melayang. Luen dan Lenny, karena kecintaan mereka pada tawa. Bersiaplah, Lenny. Kau tidak akan berhenti tertawa. Itu sangat lucu. Yang terakhir, Lory dan Lily. Apa kesamaan yang kami miliki? Oh, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Wah, ini dia kebaranku. Masih ada salju di atap, ya? Tentu saja, kakek. Kami sedang bersih-bersih musim semi. Jadi para saudari menunjukku untuk menyapa. Kakek beritahu, ya. Musim semi selalu membuat kakek ingin bernyanyi. Bisa kau panggilkan Luna ke bawah? SOS. Cepat pulang sekarang. Aku ingin tahu dirimu. Tangkap aku. Bravo. Aksi yang sulit. Tapi kakek ingin melihat komedi dari Luen. Apa yang dilakukan Lada Usil? Mencari tahu urusan Jalapeno? Hahaha, mengerti? Hahaha, lucu sekali. Sekarang panggilkan si kembar. Aku mau bicara dengan kakek dulu. Tidak, aku dulu. Anak-anak, anak-anak. Ada satu kakek untuk semuanya. Kalian bisa mengejekku nanti. Saat ini ada kakek di video chat dan ingin bertemu dengan kalian semua. Aku akan menyapanya sekarang. Halo, aku sudah menggantikanmu. Dan kau juga. Aku butuh Lin dan Lenny. Segera. Dan aku dapat pakaian baru dengan setengah harga. Dan anehnya karena tidak satu pun yang hilang. Kakek mau bicara dengan Lisa. Lisa belum pulang. Tidak ada waktu. Cepat. Tapi aku tahu aku kehilangan. Satu komponen penting. Dan itu sodium... Bantal sopa. Apa kakek sudah melihat Lori? Kau panggilkan si lucu itu laki. Kakak-kakek lupa beritahu Lily sesuatu. Tidak. Itu Lenny atau Lisa. Kau seharusnya jadi siapa? Lansi? Jadi Icevi seperti ha ha ha. Lalu Jack bermata satu melakukan hu ha ha. Kakek, rambut putih, pinggul baru, sepatu traksi. Tidak pernah licin. Kakek. Astaga kakek. Bobi sangat tampan. Aku sungguh lupa kita terdorong untuk segera dilupakan. Wah ha ha ha. Ah. Puku. Kurasa sudah selesai. Belum. Kakek ini mengucapkan perpisahan pada semuanya. Bersama. Sekarang. Ya kalian benar-benar membuat kakek bahagia. Sampai jumpa lagi. Ya kakek. Astaga. Tadi itu menyenangkan. Lain kali aku harus pakai kacamataku. Semuanya. Kita harus pikirkan sesuatu. Pekan raya keluarga malam ini. Dan kita belum memikirkan pertunjukan bakat. Oh. Aku tahu. Bagaimana dengan aksi polang gantung. Hanya karena tulangmu dari maksilah. Sampai metatarasal pernah patah. Bukan berarti kami tahu. Aku tahu. Bagaimana dengan kontes kecantikan. Lupakan. Butuh waktu lama untuk menyiapkannya. Menurutku gulat dengan buaya. Lana, itu ide yang sangat buruk. Kau benar. Radio anak sapi lebih baik. Sesuatu yang kita semua bisa lakukan. Ya kalau begitu lakukan ideku. Tidak. Ideku. Tidak itu ideku. Tidak mau. Tidak. 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 Aku punya jawabannya. Ayo kita bentuk band keluarga. Tapi kami benar-benar tidak mempunyai bakat musik. Iya. Aku tak bisa nyanyi meski punya pita suara. Seperti kata idolku Mick Swagger. Musik rock bukan tentang yang terbaik. Tapi bersenang-senang. Siapa yang mau bersenang-senang? Ayo kita. Baiklah. Semuanya bisa bantu aku. Oh. Maaf, Lincoln. Suara mengerikan apa itu? Kucing bertengkar lagi dengan posung? Bukan, ayah. Ini kami. Kami memulai band keluarga. Oh, ayah dulu juga seorang anggota band. Walaupun akhirnya terasa agak sumbang. Hei. 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 Kau keluar dari band. Ayah bisa ikut band kami. Ya, kami bisa. Ya, jika kalian memaksa. Ding dong. Aku harap itu tidak akan menular. Baiklah semuanya. Coba kita latih lagu ini. Judulnya Kantung Plasik Dalam Kehidupanmu. Lirik oleh Lucy. Musik oleh diriku sendiri. Satu, dua. Satu, dua. Tiga, empat. Hei. Charles ingin jadi penyanyi utama. Yo, Chang. Kau bilang apa? Aku tidak bisa dengar. Tunggu sebentar. Hei, kalian. Teruslah berlatih. Jangan lupa. Ini bukan tentang yang terbaik. Tapi bersenang-senang. Oi, kau sudah dengar kawan? Mick Swagger datang ke kota. Dia akan mencari orang berbakat di pekan raya keluarga. Mick, di sini. Ini mungkin kesempatanku kawan. Dan kini, aku perkenalkan penemuan musik terbesar selama 40 tahun karirku. Luna Loud. Luna, 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 Luna. Luna. Terima kasih sudah menelponku. Ada yang harus aku lakukan. Banyak sekali. Baiklah, kita mulai dari awal. Kali ini, tingkatkan identitasnya sedikit. Aku tidak punya alat musik. Apa yang harus aku mainkan? Bagaimana jika bernyanyi latar? Baiklah, keluarga laut. Satu, dua, tiga. Latar, latar, latar. Tidak, 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 Lenny. Kau tidak menyanyikan kata latar, tapi menyanyikan liriknya. Oh, aku mengerti. Lirik, lagunya. Lirik, lagunya. Lirik, lagunya. Bagus ya. Bisa kak ayah kurangi sedikit? Aku tidak bisa memainkan toba ini. Jio. Suara yang bagus, kak. Ayolah, bisakah kalian fokus? Kita harus... Ayah, ayah. Ya, seperti itu nih. Kau bisa. Ayah. Tidak, semuanya. Ini latihan terburuk yang pernah aku lihat. Tapi kau bilang terbaik itu tidak penting. Lupakan yang kukatakan, Dick. Mixwagger hadir di acara itu. Mixwagger? Bagus. Tidak, itu tidak bagus. Ini kesempatanku untuk ditemukan. Dan kalian mengacaukannya. Ayah. 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 Tenanglah, Lily. Ayo kembali tidur. Apa kau pernah baca buku tentang menidurkan bayi? Doc, Michelle. Aku sudah memikirkannya. Bagaimana jika kita membuat penyesuaian? Apa yang kau pikirkan? Ya, bagaimana jika aku benar-benar menyanyikan lagunya. Dan memakai pakaian biasaku. Dan memakai nama asliku. Sayang, itu lebih dari sekedar penyesuaian. Aku tahu, tapi... Biar aku jelaskan padamu. Kau tampil sebagai Lulu atau tidak tampil sama sekali. Kau mengerti? Kontestan berikutnya berasal dari Royal Woods, Michigan. Itu Luna! Tolong berikan sambutan hangat pada Lulu. Apa? Aku sangat malu. Selama ini aku selalu saja memanggilnya Luna. Luna. Maaf. Aku membuat kesalahan besar. Ini bukan diriku. Aku bukan Lulu. Aku Luna Laut. Tidak butuh arahan, ketemukan jalan. Mainkan, mainkan. Tidak ada waktu untuk bergumang. Mainkan, banggakan. Ku hidup bernafas, jangan bilang takutku. Mainkan, mainkan. Ku tak menyesal karena bangga. Mainkan, ku tak sampai stiker meledak. Kau bibis kualifikasi. Pertama, aku tak murahan. Suka mengakali aturan. Tak ada pengecualian. Terus mainkan. Mainkan, mainkan. Ada waktu untuk bergumang. Mainkan, banggakan. Ku hidup bernafas, jangan bilang takutku. Mainkan, mainkan. Ku tak menyesal karena bangga. Mainkan, putar sampai stiker meledak. Sampai stiker meledak. Sampai stiker meledak. Kau tahu apa yang sudah kau korbankan? Iya, tapi aku tahu apa yang kupertahankan. Luna Laut yang asli. Hari ini, April Mop. Ya, hari ini, April Mop. Bisa disebut mimpi buruk nyata yang dipimpin Luen orang gila yang suka mengamuk. Baik, dia tidak terlihat seperti orang gila di foto sekolahnya. Percayalah, itu berubah di tanggal 1 April. Luen memakai hari libur sebagai dali untuk menyiksa keluarga kami dengan lelucon. Pernah terjadi Perang Besar Master tiga tahun lalu. Oh tidak, itu coklat pedas. Bencana minyak rambut masal yang, oh, aku tidak bisa tunjukkan kilas baliknya. Tapi bisa putar rekaman suara. Dan siapa yang bisa melupakan saat dia menghanyutkan rumah kami di sungai Kalamazu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi tahun ini akan ada yang berbeda. Kami sudah siapkan langkah keamanan yang paling ketat. Risa menciptakan kubus pembendung yang aman dengan pintu anti ledakan seberat 25 ton. Tidak mungkin ada yang bisa lolos dari sana. Sudah dicoba menjebak Luen di malam sebelumnya, tapi tidak mengubah apa-apa. Tahun ini kami mengurungnya seminggu sebelumnya. Tenang saja, kami beri teman agar bisa menemani. Dia baik-baik saja. Linkong. Tidak apa-apa, Linkong. Kau dilatih untuk ini. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Bisa kau ambilkan? Maaf, aku benar-benar haus. Bisa ambilkan aku, Jus? Atau keluarkan aku dari sini? Aku sudah tidak melakukan lelucon lagi. Aku gadis dewasa. Aku terlalu tua untuk lelucon ke kanak-kanakan. Seminggu ini kau katakan itu. Dan kami belum mempercayimu. Ada lagi yang mau ku bawa? Ada! Hidangan penutup untuk seminggu! Tidak layak! Kebausannya! Lola, jangan mendorong! Hei, Luen! Ayah bawa sarapan untukmu! Maaf, ayah menjadikan ini terlalu mudah. Luen sudah melakukan ini berkali-kali. Tapi tahun ini, ayah bisa melupakan penyakit menyebabkan itu. April Mob sudah resmi dinetralisir. Luen, kau melemparku dengan daging. Bukan aku. Bagaimana aku bisa melakukan itu dari sini? Awas, Koya. Terlalu tua untuk lelucon ke kanak-kanakan. Rinkan, sungguh! Itu bukan aku. Sungguh! Ups, awas, Charles. Kami bergerak lagi. Kami bergerak lagi. Kupikir kita sudah memuci orang gila itu. Memang sudah, dia masih ada di basement. Aku baru saja dari sana. Lu, bagaimana bisa ini terjadi? Jangan pergi ke dapur semuanya. Atau ke dekat pemanas ruangan. Ayah kalian benar. Ayo cepat semuanya ke bangker Lisa. Apa ada yang bisa menyalakan lampu? Tunggu sebentar. Aku sedang mencari saklarnya. Ada penyusup mundur Demi semikondukter Selamatkan diri kalian. Ayo ke dorasi. Luen, hentikan ini sekarang. Kukatakan sekali lagi, aku sudah pensiun. Ada pengusir lain yang berulang. Artinya aku tidak bisa bersenang-senang. Baiklah, kali ini daripada Marco Polo, kenapa sudah pakai nama asli kita? Baiklah, jadi aku... Lincoln, astaga, kau tidak paham permainan ini sama sekali ya? Oh, hei Ling. Hai semua, ada apa ini? Ya, adik kecilku. Ide membeli kolam renang itu bagus. Kami putuskan untuk... Menyentukan uang kami dan membeli ini. Begitu cara memakai Mimu. Au, kau tidak masuk-masuk. Masih ada ruang untuk satu orang. Kalian membiarkan aku masuk ke sana, walaupun aku mengusir kalian. Ya, tadi dia agak jahat. Dan juga egois. Dan rewel. Dan mencuri peluitku. Tapi tidak berarti dia tidak boleh pakai kolam kita. Sungguh? Tentu saja. Lebih menyenangkan dengan kita semua. Ya, kita bersepuluh. Lenny, kita bersebelas. Oh, benar. Aku melupakan Marco. Baiklah, kalau begitu... Balam Mariam! Wow, dik. Sepertinya kolam tidak bisa digunakan. Bagaimana kita mendinginkan badan? Akan kuamik jagung kacang beku. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Wow, ini tetap menyenangkan. Lagi dan naik bersama. Jadi ternyata kolam itu dan semua yang luar biasa dalam hidup lebih menyenangkan saat semua orang ambil bagian di dalamnya. Ada kotoran. Kotoran! Kau menakutkan ku setengah mati. Aku bisa bantu mati sepenuhnya. Bagaimana ujianmu, dik? Apa kau lulus? Tidak, aku dapat nilai F. Oh, dan wajah murung. Itu kejam. Aku tahu siapa yang akan telpon. Mengerti? Aku tidak mengerti. Aku tahu semua jawabannya. Ah, Nonadi Martino pasti tidak akan luluskanku. Tunggu. Nonadi Martino? Ya, dia guru pengganti kami karena kakibu Johnson patah saat mengendarai bantai mekanis. Dik, tidak heran kau gagal. Nonadi sangat cantik. Para lelaki jadi terbuai karenanya. Ya, bahkan Bobby hampir tidak lulus karena dia. Tentu saja itu SL sebelum Lori. Atau dia tidak akan memperhatikannya. Tapi tidak mungkin terjadi pada aku. Mungkinkah? Ingat semuanya. Ini tidak sekadar makan malam hari ini. Keju panggang ini harus mengubah hati dan pikiran. Keju panggang? Aku ingin membuat kue. Aku tidak bisa makan kue untuk makan malam. Aku bisa sakit. Ayo kita buat Pai Shepard. Itu adalah kesukaan mix, Waga. Semuanya. Aku tahu. Ayo masak gulas. Kita lakukan semua ini agar tidak perlu makan gulas. Sekarang aku merindukannya. Boleh kusarankan sesuatu yang lebih menakjubkan? Mungkin fish is wash? Tit! Kita butuh bahan bakar tubuh. Akan kubuatkan protein kocok. Otak kum pasti terkocok. Aku tidak mau minum muntahan itu. Tunggu, kita bisa minum muntahan? Protein kocok! Semuanya tolong hentikan. Kita buat seadanya. Semua membuat hidangan masing-masing. Ide bagus. Jadi kita tidak perlu bertengkar. Ini punya aku. Aku membutuhkannya untuk telur orang adik. Ya, aku butuh untuk telur isiku. Keberatan juga aku merebusnya. Mengerti? Benar-benar. Sisi swasku! Kueku! Gimana kadang? Semuanya baik-baik saja. Oh ya, luar biasa! Super! Bagus, ayah dan ibu mulai lapar. Aku harap kalian sudah siap menyajikannya. Semuanya. Kita tidak masak apapun. Dengar, kita tidak boleh gagal. Kita harus sajikan sesuatu atau kita akan mendapat tujuh hidangan itu selamanya. Helington. Oh, hai Lucy. Helington. Apa kau bisa membantu kumumat puisi untuk sekolah? Ya. Temanku Haiku akan makan siang di sini dan meminta sosis darah. Teman, aku tidak lihat! Tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar. Ucapkan Semuanya boleh di sini seperti ini danana ya... Tu aku kembali di sini! Amin. Ucapkan selamat tinggal dari Ratu! Ronde 1, mulai! Selamat bersenang-senang, tapi jangan terbawa suasana. Suara keren, tapi jangan terlalu berisik. Apa itu? Ini science. Kau tidak akan mengerti. Tolong jaga tetap terikat. Lili! Terhenti! Lana, jangan memancing di sini. Itu hewan peliharaan. Lili, apa yang aku lakukan? Tidak bisa mengendarai motor trail tanpa lumpur. Berikan ember itu! Hai, pria pembesmi. Bisa usia laba-laba? Hah? Bagaimana jangkau lara air? Lucy, apa yang kau lakukan dengan semua popok itu? Persiaplah. Dini popok mie tembus. Atau bernyanyi, Big? Luna! Tidak! Tidak! Lincoln yang berkuasa? Dia bahkan tidak bisa membawa selif ke toiletnya. Toiletnya, toiletnya. Oh, dia benar saja, Klip. Jangan main gitar. Jangan ada perang makanan. Jangan ada motor trail. Dan jangan ada percobaan science. Kau pikir kau siapa? Lori? Bukan. Aku bukan. Lori! Hei! Tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar. Perintah, bos. Itu adalah perintahku. Biarkan aku masuk. Aku rasa kau harus mundur, Pak. Maaf soal ini, Lola. Tidak, maafkan aku. Ada lagi yang lain? Aku rasa tidak. Jio, kau mau cengilan? Ambil disaku belakangku. Ayo, ambil. Sedikit lagi. Aduh, terlalu jauh. Ada pintar. Lori! Lori! Aku tahu kau tidak akan tahan lima menit. Jadi ini semua baru lima menit saja. Rumah ini benar-benar kacau balau. Kau harus menolongku. Tidak. Menurutku, Lincoln saja. Kau atas sendiri. Aku tidak bisa. Hanya kau loh satu-satunya yang bisa menjaga rumah ini dari kehancuran. Atau jadi debu. Dan, aku tidak bisa membawa klif ke toiletnya. Dan, maafkan aku. Hanya itu yang ingin ku dengar. Ayo mulai. Aku tidak tahu cara melewatinya. Dia sangat galak. Bubuk kerlip! Bubuk kerlip? Bagus. Kau mengerti maksudku? Ya, tidak. Perhatikan. Ibu dan ayah akan pulang. Sepuluh menit lagi. Kau cerdas. Ya, kau akan belajar banyak trik saat dewasa. Hai semuanya. Ada yang lihat kartu bisku? Kau sudah periksa tasmu? Terima kasih. Sudah ketemu? Apa ada yang mengambil kartu kreditku? Periksa tasmu. Oh, benar. Tunggu. Daftar belanjaku. Tasmu, Nona. Kulot, jeans, sweater pom-pom. Mau berbelanja, Lenny? Bukan belanja biasa. Renninger sekarang ini mengadakan diskon 25% selama dua hari. Dan aku membuat daftar belanjaan impian. Asik, pakaian baru. Semoga berhasil. Astaga, di mana aku taruh tasku? Di hastaramu. Aku pulang. Kau baik-baik saja, Lenny. Kau bergulat dengan beruang. Mana barang belanjaanmu? Aku tidak mendapat apapun. Apa? Kenapa? Ya, kalian tahu sifat para pembelanja? Terkadang mereka bersikap agak kasar. Suka mencakar dan mendorong. Eh, tunggu. Kau biarkan sekumpulan pemburu tawaran serakah mengambil barangmu? Aku tidak keberatan. Akan aku buat pakaian baru dari pakaian lamaku. Yeay! Lenny yang malang. Ini selalu terjadi. Dia terlalu mudah dimanfaatkan. Itu benar. Sifat pasrahnya menjadikannya mangsa yang mudah. Seperti bayi wildebeest dari Serenity. Dia perlu belajar agar menjadi lebih kuat. Lebih tangguh. Lebih agresif. Lebih seperti kita. Lenny? Apa kau mau kembali berbelanja besok dan mendapatkan semua yang kau inginkan? Tidak apa-apa. Tidak perlu. Lihat. Aku ubah gaun malam ini menjadi jeans. Oh, tunggu. Sekarang aku tidak punya gaun malam. Oh, bisa aku buat dari jeans lainnya? Lenny, kau perlu belajar untuk membela dirimu. Ya, kau tidak maukan jadi bit layu di spageti. Ya, cukup mirip. Tapi jangan khawatir. Kami akan mengajarimu supaya lebih bersikap tegas dan pasti. Baiklah, kalau kalian mau. Aku hanya senang kalau kalian senang. Hah, kita harus melakukan banyak hal. Besok, kau akan kembali ke mall itu sebagai Lenny yang baru. Dan Lenny yang baru tidak membiarkan orang menyelak antreannya. Bersiap! Sekarang, kau nomor satu di antrean kamar mandi. Jangan biarkan siapa pun menjadikanmu nomor dua. Mengerti? Tidak, tapi jangan khawatir. Tidak akan ada yang menyelak. Ui, aku merasakan kejutan dari kejutan tako ayah. Biarkan aku menyelak, Lenny. Oh, anak yang malang. Kedulan saja, silakan. Baiklah, minggir. Dan lihat seorang profesional melakukannya. Lori, bantuanmu. Aku terburu-buru, Lola. Biar aku menyelak. Bagaimana lagi sedangkan dia? Aku harap kau suka rasa lantainya. Terjang, tahan, slogan. Di mengerti. Pelajaran kedua. Lenny yang baru tidak takut mengejar apa yang dia mau. Ada benang bagus di meja diskonan itu. Tapi ada banyak orang menghalangimu. Apa yang harus kau lakukan, Kak? Akan ku dapatkan benang itu. Maafkan aku. Apakah kau bisa minggir? Tidak. Aku bisa tunggu sampai kau siap. Yo, LG. Tunjukkan dia caranya. Dengan senang hati. Bergerak. Uye, uye, uye. Hei, Bobi memberiku sweater itu. Lari, halangi, menari. Dia mengerti. Ayo, bangunlah, Lily. Banyak yang harus dilakukan hari ini. Sekarang pemukul. Nomor dua, Lily Loud. Ha? Ha? Min, apa yang sedang kau lakukan? Ling, bukan hanya kau di keluarga ini yang tidak punya seseorang untuk lakukan hal bersama. Lily kan jadi teman olahragaku. Hei, ini ideku. Dan aku ingin dia kembali. Kau bukan pemiliknya. Dia ingin bermain denganku. Memperkenalkan Luen Loud dan boneka luar biasanya, Lil Lil. Katakan Lily, siapa penyanyi kesukaanmu? Lady? Gakak. Apa makanan Hawaii kesukaanmu? Bobo. Hei, dia bukan boneka. Dia pembersih tongkat pemukulku. Tidak, dia milikku. Milikku! 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 Lily? Ini Nenek Harriet. Dan ini Abraham Lincoln. Lucy, apa yang kau lakukan? Mengenalkan Lily pada teman-teman hantuku. Dia sudah punya teman bernama Lincoln. Hitam bukanlah warnamu. Tapi jingga. Astaga! Sekarang, Dylan hanya bisa pilih satu gadis untuk habiskan sisa hidupnya. Dan sebaiknya itu Marisol. Ya, kau benar. Mungkin dia lebih bahagia dengan Tiffany. Kembalikan dia, Lori. Kenapa aku kembalikan? Sudah 17 tahun aku menunggu seseorang di keluarga ini yang suka hal sama sepertiku. Tawang! Syukurlah. Aku masuk ke sini untuk menunjukkan Lily majalah fashionku. Tapi aku tidak bisa keluar dari penjara bayi ini. Ups, ini dia, Leni. Agau! Apa yang kau lakukan? Ayolah, Lincoln. Tidak ada di keluarga ini yang tidak mau mengizinkanku untuk melakukan percobaan. Lisa, dia itu masih bayi. Aku akan memberikan permen untuk dihisapnya. Dengar. Semua menjauhlah dari Lily. Dia Lincoln kecilku. Apa? Astaga! Lunjur dari panggung! Wahoo! Wahoo! Dimana Lily? Teh lagi, Nonalilingten? Dia tidak mau berpesta teh konyol. Dia mau bermain dengan izi. Tidak, dia mau. Dia mau. Tidak, dia mau. Dia mau. Hei, kembalikan dia. Kami ini sedang bermain. Dia bahan percobaanku. Kami sedang bicara pada Nenek Buyut Harriet. Kami sedang main bola. Kami sedang menyiapkan pertunjukan di jalan. Kami akan melihat majalah. Kami sedang menonton kencandilan. Biti Dubs, Lori. Nenek Buyut Harriet tahu kau memberinya bros sebagai hadiah. Dan dia tidak merasa senang dengannya. Kemalikan nani, kemalikan. Mau pergi mana kau? Akan aku ambil dia. Oh, tidak akan. Maaf, Fri. Maaf, boneka. Nah, 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 nah. Nelly tidak terlihat. Boo. Boo. Berikan dia. Dengar, kita semua ingin Lily jadi mini kita, benar? Baiklah, ada satu cara menyelesaikannya. Kita biarkan Lily memilih. Nah, siapapun tujuan Lily saat merangkak, itulah orang yang dia mau. Setuju? Ayo, Lily. Ini S.V. Bukankah kau mau jadi temanku? Redah dan didawah. Easy. Lihat majalah ini. Marisol. Gua. Lily jalan ke sini. Ayo, Lily. Ayo, Lily. Ayo, Lily. Enggak. Kau mau bermain dengan bayi? Kalau begitu, ayo main. Hai, lihat. Lily datang ke arahku. Tidak. Padaku. Ke arahku. Padaku. Iya, Lily. Baik. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, nona kecil pencuri teman. Kau ini. Sangat menggemaskan. Tidak heran, Lincoln mau bermain denganmu. Clyde, kenapa kau pakai popok? Kau menggantikanku dengan Lily. Jadi, aku pikir ini satu-satunya cara mendapatkanmu kembali. Aku tidak pernah menggantikanmu. Kau sahabatku. Selimut. Selimutnya? Tentu saja. Sekarang aku tahu. Kita tidak bisa membentuk Lily. Tidak penting apapun yang kita lakukan, dia selalu menginginkan yang dia inginkan. Lagipula, aku lupa sudah punya teman yang menyukai hal yang aku suka. Bagaimana menurutmu Clyde? Mau main? Maaf, Lincoln. Lily dan aku punya rencana. Hey, Lily. Apa yang punya empat ibu jari dan suka susu? Ya, ini. Aku tidak percaya kau sudah membuat kita diusir. Bisa kudapatkan serealku, Bu? Tidak. Tidak, tapi. Zombie brandku. Yah. Ayo pergi sebelum kita diusir. Ayo semuanya, kita pergi. Cepat. Lihat ini, sayang. Oh, beruangku. Kau memang seniman hebat. Tidak, sayang. Kau sumber inspirasiku. Ayo. Jangan dorang kami. Aku sudah hampir mendapatkan serealku. Dan aku tidak ingin kalian menggagalkannya. Wow, 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 wow. Apa maksudmu, serealku? Buat kesepakatan dengan ibu, jika ada uang sisa setelah membeli semua belanjaan, aku bisa membeli zombie brand. Kalau kau dapat camilan, aku juga mau. Ya, aku mau pai putri kecil. Aku mau puding darah. Dan aku butuh sodium bicarbonate. Dan aku mau biskuit anjing. Untuk Charles, benar. Meskipun itu bagus untuk gigiku, mantelku. Tidak bisa. Tidak ada uang lagi. Ada, jika kami taruh ini kembali. Berikan padaku. Aku kerja keras untuk mendapatkannya. Tidak! 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 Akanku ambil ini. Tapi! Tapi! Zombie brandku! Beruangku! Sapu dorong! Wah, ini menyenangkan. Ibu harus belanja di kota lain untuk sementara waktu. Maafkan aku, Bu. Tapi bukan salahku saja. Ibu tidak mau dengar. Kau bilang kau bisa berbelanja. Tapi jelas kau tidak bisa. Tapi zombie brand... Engkau bisa lupakan serial itu, Lincoln. Tapi... Jangan dibahas lagi. Bosan dengan sarapan yang sama? Cobalah zombie brand! Serial yang akan mengubah kalian menjadi zombie. Brand! Brand! Kini ada rasa baru. Kiss Miss Misty. Haaah. Lucu sekali semuanya. Suasana hatiku sedang kacau. Wey! Kalian membelikanku serial? Ini yang bisa kami lakukan. Alasanku tidak mendapatkan ini adalah karena kami. Hanya satu yang ingin kukatakan pada kalian. Oh... Brand! Putbol? Ayolah, Bu. Olahraga bukan kalianku. Aduh! Ibu tahu, sayang. Tapi ibu tidak punya pilihan lain. Apapun caranya, kau harus berolahraga. Ibu, tunggu. Saat ini aku sedang berolahraga juga. Aduh, aduh, sakit. Jelas, aku tidak bisa bermain futbol. Untungnya, di keluarga besar selalu ada yang bisa mencari jalan keluar. Cedera agar tidak olahraga? Itu bisa diatur. Tapi jangan di wajah. Kita lihat nanti. Berlahan-lahan ya. Kita lihat saja. Kau mau terluka? Akanku berikan itu. Aduh, aduh, sakit. Kalian berbulat lagu. Lola, kekerasan yang tidak perlu. Dia layak mendapatkannya. Aku membantunya agar tidak main futbol. Tapi mobilku menjadi hancur. Dan aku baru pasang pejengar udara cupcake. Tunggu, agar tidak main futbol? Mengapa kau mau begitu? Futbol itu keren. Mungkin untukmu. Aku tidak tahu cara bermainnya. Ditambah, aku akan dapat kesulitan. Kau sangat benar. Sudah cukup. Cepat pergi sana. Kau lupa kau punya senjata rahasia. Aku akan kau ajarin semua yang perlu kau tahu tentang futbol. Bagus. Beri aku dua puluh. Aku hanya punya lima dolar. Beri aku dua puluh. Sampai jumpa kalau mauidades. Kau? Ah, no. Ah. Kau, kau. Sengkep! Jika kalian sudah selesai, kami pakai lapangannya. Kami harus berlatih untuk Liga Football Junior. Kalian main di Football Junior juga. Kalian di tim apa? Hazel Tucky Hawkers. Kau main di tim apa? Royal Woods Roosters. Kukur, ayo. Sorakan yang bagus. Saat kami melawanmu, kau akan kami kalahkan. Ya, akan kucabut beberapa bulunya. Kalian beruntung aku tidak bermain. Karena akan kuhabisi kalian semua. Tentu saja, ekor kuda. Lin, itu ide yang sangat brilian. Kalian, kau bisa pura-pura jadi aku dan menggantikanku. Yang benar saja. Aku sampai. Hailin kau. Lucy, apa yang kau lakukan di sini? Aku kemari untuk berpikir. Sebenarnya aku menulis puisi berjudul, berventilasi. Ini akan menempatkan tikus dalam rencana perampok. Mengerti? Perangkat tikus. Kau serius, dik? Hei, Bobby. Tim Roller Derbyku akan membantumu berpatroli. Apakah mereka punya pengalaman patroli? Tidak. Tapi mereka bisa lakukan ini. Kalian diterima. Selamat malam, ulit orang tua. Kami terpaksa melakukan pengledahan tubuh rutin. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tuan Gross dirampak. Kami harus singkatkan keamanan. Kami gunakan kartu kredit kalian. Anak-anak, ayah senang kalian menganggap ini serius. Tapi kalian sedikit berlebihan. Sedikit? Kita tidak butuh semua hal ini. Jika kita mengunci pintu dan jendela, kita baik-baik saja. Semuanya cepat tidur. Terima kasih sudah berpura-pura dirampok. Aku rasa anak-anakku akhirnya mengerti. Aku mau berdakuti mereka secara gratis. Tapi aku senang menerima maafinmu. Kunci, ayah pasti sangat bangga. Kunci, ayah pasti sangat bangga. Dia akan mengambil barang kita. Tenangkan dirimu, Nona. Terima kasih. Aku membutuhkannya. Tapi aku akan membalasmu. Jangan menyusahkan dirimu, Charles. Aduh, 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 aduh. Makan lemak daging asap ini. Lebih tepatnya, lemak buku daging asap. Jaga permasa tetap rapat, Nona-nona. Inilah tujuan kita dilatih. Tunggu-tunggu, ibu mengenali sepatu dansa itu. Tolong minggir. Ayah? Ayah, eh, sedang jalan-jalan saja dan terkunci di luar. Oh, iya. Selamat malam. Ah, itu mereka. Pam, 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 pam. Lori, Bobby, kami telah menyediakan tempat. Bukan, kami yang menyediakan tempat. Eh, bagaimana kalau kami duduk di tengah? Eh, ini cobalah isi daging terbungkus kulit kalkun. Kau pasti menyukainya. Tapi sebelumnya, tamalesku. Aku membuatnya ekstra pedas. Ekstra pedas? Ya, itu lucu sekali. Mereka tidak mau pedas. Mereka mau manis. Ini adik-adik, cobalah kentang terbungkus marshmallow, ya. Hah, bagaimana kau tahu apa yang mereka mau? Mereka jelas mengidamkan kalkun iris buatan. Aku ingin bersulang. Bobby, Lori, aku hanya mau bilang betapa berartinya ada kalian di sini bersama kami. Entah apa aku bisa melewati ini. Oh, ibu. Maaf, jika boleh. Oke, aku yakin itu sangat berarti bagimu, Rita. Tapi dengan segala hormat, itu lebih berarti bagi kami. Iya, Hector. Ini kelihatan sangat mustahil karena tidak ada yang lebih berarti bagi kami. Mengerti? Oh, sungguh? Ya, begitu kah? Ya, itu benar. Lupakan bersulangnya. Aku bisa mengutarakannya lebih baik dengan musik. Kami sayang Bobby dan Lori. Lebih dari siapapun di dunia. Keluar, Kak! Ups. Beraninya kau. Kendalikan anak-anakmu. Tidak aman mengandalkan Thanksgiving di rumah ini. Ya, kalau kalian tidak suka, silakan pergi. Bukan kau, Bobby. Tetaplah di sini. Itu yang kau mau, bukan? Untuk pencuri Roberto berharga dari kami. Oh, oh, oh. Seolah kalian tidak mencoba mencuri Lori dari kami. Coba tebak, Nyonya. Itu tidak akan terjadi. Semua dengar. Tolong hentikan. Jangan ikut kabur. Kenapa ada yang ingin merayakan Thanksgiving di sini? Menggerol goti. Burung keringmu. Kalanti itu lezat sekali. Mungkin masalahnya adalah kuahmu yang terlalu kental. Apa ada yang bilang kuah? Algo, go, 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 go. Tukisanku. Sudah cukup. Aku tahu cara menyelesaikan ini. Iya. Aduh, ponco. Ayo. Bukan. Kalian tahu? Kita tanya saja Lori dan Bobby mereka ingin merayakan Thanksgiving di mana. Hah? Mereka ke mana? Sampai jumpa, gadis muda. Kami berangkat untuk pameran Renaissance. Ketahuilah bahwa kami sangat bangga dengan tanggung jawabmu yang baru. Aku tidak tahu artinya, tapi terima kasih. Ibu rasa ayahmu bilang kau akan lakukannya dengan baik. Jangan biarkan rumah terbakar. Aku pasti bisa. Satu malam, saudari tertua. Tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Ada apa dengan kalian? Kau mau mencoba mengambil uangku. Itu adalah uangku. Aku yang menemukannya. Aku yang mengambil uang ini dari selokan. Berikan. Hei, ayolah. Berhentilah. Aku mohon. Bau. Ya, itu aku. Aku baru disemprot Siko. Awalnya dia tidak mau. Tapi aku berhasil memujuknya. Lenny, bisa kakak bantu menyimpan ini? Tentu. Apa itu agar-agar? Bukan, itu limpa. Lenny, halo? Berikan adanya. Ya, secara resmi dia merasa kewalahan. Maksudku, Lori akan menangani semua ini dalam waktu dua detik. Gadis malam. Hah? Lori? Itu dia. Lori, tolong. Ayah dan ibu pergi. Aku yang bertanggung jawab. Dan aku tidak tahu cara melakukan apapun. Maaf, Lenny. Aku sedang latihan. Bisa telpon nanti. Tidak, aku mohon Lori. Tolong aku sekali ini saja. Dan aku tidak akan menelponmu lagi. Aku janji. Ya, itu sedikit ekstrim. Beritahu apa yang terjadi. Hei, kebalikan. Oke, semuanya. Kalian akan bagi uang itu dan itu keputusan terakhir. Bukan seperti itu cara kerja uang. Sayang, bisa buktikan ini? Sergei mengizinkanku membuat menu pekan ini dan aku perlu membuat kesan baik. Di menu tidak ada huruf Y. Kau yakin? Ingat, ini bahasa Perancis. Ibu, aku tidak enak padat. Sayang, apa kau sakit? Tidak, aku hanya makan terlalu banyak cacik tanah. Bagus, ibu temukan papan luncurku. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Lisa, apa yang kau lakukan? Maaf, ternyata bubuk kutuku lebih ampuh dari yang ku sadari. Kita punya kutu? Oh, bagus. Ibu, kaunku tersangkut. Tidak, aku sangat membutuhkan semprotan rambut. Lihat kuncuran ini. Tapi tonjolanku kempes. Anak-anak, kalau tidak bisa berbagi, maka ibu ambil. Sepertinya itu upah warna rambut, bukan semprotan rambut yang sangat cocok dengan ibu. Baiklah, para remaja. Sudah siap semua. Bagus, sampai nanti. Dah. Tunggu. Batal angin kunta di mana. Tidak ada waktu untuk. Terima kasih, ibu. Sampai nanti. Oh, bu. Aku lupa ini giliranku membawa camilan untuk latihan, tim. Ini sisa separuh pisang. Potong saja bagian coklatnya. Oh, tidak. Aku disini, petugas. Bu, apa Anda sadar sudah parkir di zona bus? Oh, aku tidak melihatnya. Tampaknya ada banyak yang tidak Anda lihat. Ini pelanggaran parkir kelima puluh Anda. Oh, tidak mungkin sebanyak itu. Aku sudah dapat beberapa, tapi... Oh, wow. Maafkan aku. Kau tahu, aku mengantarkan sebelas anak, dan terkadang aku tidak melihat rambut parkir. Hei, bukankah ini saatnya kau menjual kalender penggalangan dana polisi itu? Ya, benar. Tapi aku yakin kau tidak mampu membeli, karena sekarang kau berhutang dua ribu dolar surat tilang. Apa? Aku tidak mungkin membayarnya. Ya, ada pilihan lain. Menghukumku dengan layanan masyarakat? Lihat saja apa yang terjadi kali ini kalau kau menelpon untuk menjual kalender. Mungkin ini tidak terlalu buruk. Ternyata tidak lama. Sepertinya aku punya waktu untuk bersantai. Oh, apa ini sudah berakhir? Sayangnya pengabdian masyarakatku hanya satu hari. Anda harus perhatikan di mana Anda parkir. Baiklah, dendanya... Aku lakukan pengabdian masyarakat saja. Ayo semuanya, ibu perlu dengar langkah kaki. Kau juga, Lincoln. Bu, rompi itu jelek sekali. Sayang, ibu harus pakai ini untuk pengabdian masyarakat. Astaga, ibu melakukan itu lagi? Maaf, anak-anak, tapi ibu mendapat surat tilang lagi. Percayalah, ibu juga merasa sangat tidak senang. Tapi ibu harus mencuci seraganku. Dan buku catatan biru kunta di mana? Siapa yang mengepang rambutku? Ibu harus bersihkan petiku dengan uap untuk pertunjukan. Papu, papu. Anak-anak, ini hanya sehari. Ibu yakin di antara kalian dan ayah kalian, kalian bisa atasi segalanya. Tunggu, apa katamu? Nah, sampai bertemu nanti. Satu coklat dan satu biji ek. Ah, ini hari luar biasa lainnya. Teman kecil, ini istirahat yang nyaman. Tapi aku siap untuk pulang. Aku tidak siap.